Udah diatur, itu kalimat penenang buat yang gak keterima Peminatnya dan daya tampungnya berapa Karena kalau misalnya yang pilihan keduanya kita lebih tinggi dari yang pertama Sama aja bongga Di prioritas yang pertama Tapi dulu malah aku tipe orang yang gak tau harus kita nyari peminatnya segini Banyak apa enggak, terus daya tampungnya banyak apa enggak Terus aku taunya malah ketika aku udah keterima gitu Waduh, amat Hai, Assalamualaikum Sobat 1 It's me Dinda, kembali hadir menyapa pengirsa Sobat 1 TV Dalam acara Mentari Inspirasi Shine Bright and Motivation Kali ini aku gak sendiri ya Tentunya ditemani sama partner aku Alex, hai Alex Aduh, Dinda, kali ini kita juga gak sendiri juga loh Kita ada satu bintang tamu atau Nah, langsung banget Betul banget Yang bakal kita kulik-kulik nih Ada Kak Nila Hai Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, kalau gak baik mungkin gak disini Oh, betul banget Gimana nih kabar Alex, soalnya gimana? Bisa masih Kita juga baik-baik banget nih Tapi kita juga harus dihubungi kesehatan ya Karena kan cuacanya sekalian kan lagi hujan Hujan juga sih Guys, ini kan lagi musim atau lagi masa-masa pendaftaran Span PTKIN Betul banget Karena dulunya tuh aku alumni ketolak Span PTKIN Dan Alex Sama juga Gimana ya Kita gak bisa nih kasih tips-tips tentang lolosnya Span PTKIN Makanya kita menghadirkan bintang tamu Kak Nila Dan Kak Nila ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Syaitu Alhamdulillah Telungagung Yang lolos jalur Span PTKIN Langsung aja ya Betul Kita sharing-sharing aja ke Kak Nila Kita mau tanya-tanya nih Kak Nila dulu gimana sih prosesnya mendaftar Span PTKIN Ya mulai dari awal sampai akhirnya keterima lulus Kalau ditanya soal prosesnya ya pastikan kita ada pengumuman nih ya dari isi sekolahnya Nanti kita kan ada pengumuman nih sama pihak sekolahnya disuruh buat konfirmasi ke sekolahnya Siapa aja yang mau ikut jalur Span PTKIN Nah nanti kalau udah kita konfirmasi Nanti sama sekolah itu bakal dikasih kayak email sama passwordnya gitu Itu buat nanti masuk buat daftarnya Oh berarti sekolah udah ada pendaftaran itu ya Yang PPD S PDD Itu lah itu lah ya Yang sekolah dulu daftar dulu kan Nah itu siswanya disuruh daftar dulu Maksudnya disuruh konfirmasi dulu Nanti kalau udah kita dikasih email sama passwordnya Nanti kita bakal kayak di apa ya Dibimbing gitu loh kamu jurusan apa aja gitu Konseling kayak konseling BK Iya sih emang biasanya kalau konselnya ya ke BK Iya tapi ini Kak Nil ada gak sih tips memilih jurusan buat daftar di Span PTKIN Karena biasanya kalau jurusan yang katanya hoki itu Ngambil jurusannya itu harus bener-bener yang mantep gitu Karena kalau udah sekali keterima yaudah kita gak bisa nolak gitu Sebenernya kalau menurut aku sih ya Kalau aku liat dari temen-temenku Itu yang daftar Span atau daftar lewat rapat itu ada dua tipe orang Yang pertama tipe orang yang memang coba-coba Dan yang kedua adalah tipe orang yang serius Nah biasanya kalau orang yang coba-coba dia gak terlalu Gak terlalu memikirkan kayak aduh gimana ya Ini peminatnya banyak apa enggak Gretnya itu gimana Itu kan terkadang gak memikirkan Tapi kalau misalnya orang yang bener serius Dia bener-bener kayak memperhatikan Nah makanya kalau misalnya kita pilih jurusan itu ya Kalau kita kan Prodi ya Nah itu kita harus bener-bener kayak research Ini peminatnya banyak gak sih Yang daya tampungnya berapa juga Terus rata-rata dari rapatnya berapa gitu sih Jadi cari peluang gitu Betul Kita kayak cari Cari tahu sendiri reng-rengannya Kira-kira aku kalau dengan nilai segini itu Kira-kira masuk gak di jurusan ini gitu Karena kita emang punya kepingin ya Tapi kadang sadar diri itu juga penting loh Kalau emang kita serius loh ya Kalau kita gak bilang tinggi-tinggi-tinggi Takutnya Gak terima kasih ya Tapi kalau Kak Nila nih Kan udah pasti udah pilih yang Peminatnya Kak Kakak itu Masuk gak di sini atau Ganti produk Mungkin maksudnya Kak Nila itu Nambil jurusannya sesuai gak? Sesuai di prioritas yang pertama Tapi dulu malah aku tipe orang yang gak tau Harus kita nyari peminatnya segini Banyak apa enggak Terus ditampungnya banyak apa enggak Terus aku taunya malah ketika aku udah keterima gitu Waduh apa enggak Apa ya Emang unpopular opinion gitu loh Gak semua orang tuh tau Padahal itu penting gitu Nah betul banget sih Nah kembali lagi ke statement aku yang pertama tadi Kan ada yang namanya Jalur Hoki Menurut Kak Nila sendiri Bener gak sih Span PTKN itu jalur hoki-hokian Atau emang ada Ya emang kalau udah ternyata Emang orangnya sepintam dan gitu Rajin gitu Sebenarnya gimana ya Sebenarnya kan itu tergantung persepsi orangnya Masing-masing ya Kalau menurut aku Span PTKN Kayak kita perang Tapi kita diem gitu Paham gak sih Gak Gimana sih Sedang merebutkan satu yang banyak direbutkan orang lain Tapi kita cuma diem gitu Kalau misalnya ada orang yang udah tau Span PTKN dari awal Dia pasti bakal Effort dari semester awal Kelas awal Oh iya Dia pasti bakal merjuangi nilai dari awal Tapi kalau misalnya kayak aku yang taunya akhir Yaudah deh Sama doa aja Pastrah aja Enak-enak muda gak sih Span PTKN itu Iya bener sih Tapi kita gak lolos Tapi kalau bener gak lolos Berarti gak enak gitu Gak mudah Rezekinya harusnya Itu kalimat penenang buat yang gak keterima Terus ini nih Kak Nil Ada gak sih Kiat-kiat atau tips-tips Buat teman-teman yang lagi berjuang di Span PTKN Supaya biar lolos gitu Sama sesuai sama keinginannya Jurusannya gitu Balik lagi ya Kalau misalnya soal tips atau kiat-kiatnya Mungkin harus dicek dulu teman-teman Kayak Grade-nya tadi gimana Apa minatnya berapa Terus kalau biasanya tuh ada banding Tahu gak 1 banding 3 1 banding 16 Jadi tau gak Kayaknya aku pernah diajarin dulu Itu juga perlu diperhatiin Kalau misalnya teman-teman kurang Tahu Biar bisa kayak Structure di itu kan juga banyak Kayak gitu Terus apa ya Lagi kalau misalnya Emang kalian tahunya Span PTKN itu telat ya Udah kencengin doa aja Minta restu orang tua Karena kalau misalnya orang tua dahres tuh Allah ridha Insya Allah jangan kita pasti Lumayan muda Win banget gak sih Karena aku setuju Karena aku juga Pernah mengalami dulu Pas ya masa-masa Pencarian perguruan tinggi gitu ya Karena emang sedikit cerita pengalaman aja Emang orang tua aku tuh Emang kurang setuju Kalau aku kuliahnya tuh jauh gitu Tapi kita sama Tuhan Jadi Ada aja Jalan kita Dan pada akhirnya yaudah Disini Yang deket Aku dulu juga Tiga sempat cerita Kalau misalnya sama Aku juga gak boleh jauh-jauh dari rumah Karena kan harus menjaga orang tua Anak busu ya Gak juga sih Terus Aku dasar salah satu kampus juga Terus Sama orang aku gini Terus kamu daftar aja Tak doain gak keterima Eh dua kali gak keterima Emang jalurnya di Win sih Emang Kalau udah Kalau udah judul tuh Gak kemana Gitu 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 Jadi gitu Kalau Alex sendiri gimana tadi Kalau aku dulu ya Kan Aku udah jajah Coba sepan Dan gak lolos Kayak Aduh kok gini ya Sakit hati ya Patah semangat Kayak patah semangat Aduh Aku nanti kuliahnya Dimana Padahal masih sepan loh Dia ya Padahal masih ada MPTKN juga Ada juga Mandiri juga Aku kan juga ketolak Ini aku harus ikuti Omongan dari Kak Nila deh Soalnya gini Aku dulu tuh Kayak tipe orang yang Harus yang akreditasnya Bagus dulu Jari jurusan Jari prodinya Contoh ya kan dulu Perbankan Perbankan itu kan udah A kalau gak salah Di gradenya disini Nah kalau ambil yang gradenya A Emang gak jodohnya ya Mungkin ya Yaudah akhirnya Oh iya nih Kan tadi udah Ada tips beberapa ya Kalau tips yang ini Kak Kita harus Gimana sih maksudnya Harus preparenya itu Dari awal-awal kita SMA Itu Menurut Kak Nila Ada tipsnya gak Kalau emang yang serius Yang tip orang serius Bener-bener Gia dispan gitu Sebenarnya tipsnya apa ya Kalau dari aku sih Ya belajar Semempeng mungkin ya Tapi jangan sampai Stress juga Karena kalau bisa liat Stress kan juga Pengaruh juga Nah itu Terus Kalau bisa tuh Nilai kadang-kadang Tapi kita udah ngusahain Tapi kadang gak kerasa Nilainya turun ya Kadang tuh lebih baik Stuck daripada turun gitu Karena kadang juga Katanya ya Jalur span petek ini tuh Dilihat dari Nilainya naik terus Apa Gini Apa itu Nilai itu Kadang ada yang dilihat Nilainya naik terus Atau turun gitu Lebih diperhatiin sih Berarti memang diperhatiin Dari awal kita Masuk SMA sih Kalau emang beneran Niatnya Ya meskipun gak niat Niatnya memang harus serius Dari awal Kalau memang kalian Niatnya kuliah Kampung gak niat Kampung gak niat Kampung gak Niatnya kuliah juga harus Terserius sih Menjalani apapun itu Kalian pernah denger gak sih Kalau misalnya Nilai itu Cuman angka Tapi nilai itu Enggak bisa Tapi kenapa banyak orang Nilai itu cuma angka Tapi itu penting Kalau yang angka tuh Cuma satu Peringkat sih Jadi waktu itu posisi Yang ambilnya apa nih Jurusan kali ini apa nih Aku di Prodi Manajemen bisnis syariah Jadi yang pertama Manajemen bisnis syariah Dan akhirnya Kedua Kalau kedua Aku manajemen keuangan syariah Tapi lebih serta Yang MBS Alhamdulillah Keterima Alhamdulillah Keterima Dari aku ya Sebisa mungkin Dua jurusan Atau Prodi Ini yang bener-bener Kalian suka Itu bener-bener Harus diperhatiin Karena kalau misalnya Kalau udah keterima Nanti Aduh kok aku disini Gak ingin disitu Dan cari jurusan Yang memang agak seliniar Kalau misalnya Aku kan milih MBS sama MKS Itu kan Sama-sama manajemennya Mungkin lebih pusat Lebih mengerucutnya beda Tapi kan Ringkupnya hampir sama Oh gitu ya Berarti emang Ada tipsnya ya Harus mencari seliniar Soalnya aku dulu Gak tau ya Gak ada yang ngerahin Aku ambil yang pertama HTN Kedua ekonomi Ketiga ketansi Aneh Tapi emangnya keterima sih Emang udah rezeki gitu sih Bener-bener Kalau aku dulu ya Aku dulu tuh tanya Beberapa temennya ayahku gitu loh Yang Ada kan ini ada Jusan baru kan Pariwisata syariah Soalnya aku mandiri Jadi kayak aku Harus masuk Akhirnya aku pilih yang Pariwisata syariah Dan itu kan Baru ya Kemungkinan besar Soalnya tuh bener-bener Kan ada nilainya juga kan Makanya tuh dari itu Kita harus bener-bener Ngepasin posisi Untuk pilihan pertama Pilihan kedua Soalnya kalau pilihan pertama Enggak kan otomatis Jatuhnya ke Pilihan kedua kan Iya bener Nah jangan sampai Pilihan kedua kalian tuh Lebih tinggi daripada Pilihan yang pertama Nah itu penting banget Karena itu Kenapa kita harus riset tentang Grade sama Peminatnya dan daya tamunya Berapa Karena kalau misalnya Yang pilihan keduanya Kita lebih tinggi dari yang pertama Sama aja Bahkan semua gak lolos juga Ya makanya itu Berarti yang harus dihindari Itu ya Apa lagi gak kak Apa sih yang harus dihindari Buat daftar Span PTKN Selainnya Yang tadi Yang barusan Sadar diri juga ya Adalah itu penting banget Itu penting banget Terus apa Jangan lupa Jangan sampai Kalau dari aku ya Karena kejadian kemarin Aku sangat memperhatikan Yang menyetes seorang tua Bahkan hal sekecil apapun Itu yang nomor satu deh Ternyata nomor satu Aku juga nomor satu Kalau gak gitu Gimana ya Kita gak tahu Arahnya gimana Soalnya doa orang tua itu Penting banget Dan ini Kak Nila Kalau Sumpah Makan ini kan Kak Nila Span PTKN Waktu semester Di kelas-kelas SMA Itu Kak Nila itu Kayak orang yang Tipe-tipe Bener-bener Amis Amis banget gak? Atau Grade-nya Naik turun Naik turun gitu Soalnya kan tadi bilang Harusnya Grade-nya yang bagus Kalau aku dulu kan sempat Corona ya Aku bukan tipe orang yang suka banget sama belajar Bahkan aku waktu Terlalu jujur ya Waktu luman sama waktu kuliah Aku harus diselingi sama Kayak apa ya Kayak hal yang buat aku seneng Kayak organisasi dan lain-lain Jadi aku gak belajar terus gitu Paham gak? Ya Bapak Kalau nilai aku dulu Itu gak Gak naik terus juga Tapi juga gak turunnya Gak kebangetan Berarti ya normal Ini ada harapan ya Buat temen-temen yang nilainya gak segini Masih gini-gini Ada harapan juga Masih bisa sebenernya Tapi aku mau ini sih ke Alec Tapi hati-hati juga loh Sama jurusan yang baru Kadang peminatnya juga banyak Betul banget sih Karena semua orang pasti akan berpikir seperti Alec Semua orang pasti berpikir seperti aku Aku sih Gitu sih Kalau semua orang berpikir kayak aku Aku yang gak lolos dulu Tapi dulu aku pernah berpikir gini Di satu jurusan Itu kan banyak banget peminatnya Karena kalau misalnya semua orang takut Masuk jurusan ini Pasti aku bisa masuk gitu Bener Iya kan Tapi aku dulu kan sebelum mau Ngecek di Google Itu kan ada tahun kemarin Berapa yang diterima Berapa yang daftar Dan nanti tuh aku bagi gitu loh Dan contohnya 300 Yang keterima 30 gitu ya Dan berarti pelawanku tuh satu banding Oh iya Yang masuk Yang banding-banding itu Terus ini guys Aku juga keingat Sama Kita tuh harus memperhatikan Kayak Aku gak tau namanya aku Lupa-lupa bahasanya Yang di sekolah kamu itu Alumni yang masuk jurusan itu tuh berapa Kalau misalnya banyak yang masuk Bisa kemungkinan kamu juga ikut masuk Tapi kalau enggak ya Sulit karena kamu harus membabat jalan gitu Tapi kalau aku dulu dengernya ini Bukan di jurusannya Di kampusnya Tapi itu juga pengaruh sih Tapi buat kamu yang Kayak sekolahnya gak masuk Misalnya di suatu universitas ya Tapi itu masih ada harapan Kenapa tuh? Karena teman aku ada Dia yang kayak gimana ya Yang Gak ada alumnya yang disitu Tapi dia bisa masuk disitu Keren sih Bener-bener Bapet 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 Belajar Tapi lebih baik cari aman gak sih Tapi kalau kalian emang suka yang menantang ya It's okay gitu Gak ada salahnya Gak ada salahnya kalau kita Trobos aja dulu Tapi terkadang mendengarkan omongan orang lain juga penting Bener sih Karena kadang kalau kita udah Ambis mengejar sesuatu Kita udah gak mau tau sama orang-orang di sekitar kita Kita gak mau denger opini orang lain Pokoknya yang aku Lakukan ini dari yang bener menurut aku Dan itu kadang ya gak baik juga gitu Ya harus 50-50 lah Ini aku ada satu pertanyaan Tapi agak lengceng sih Tapi ini Kak Nila nih Spun kan karena lulus Jalus Spun Waktu lolos tuh Kak Nila buat tren-tren Kan ada tren tiktok tuh Kayak Iya nak tren balas Gitu Gak sih Aku bukan tipe orang yang sangat fomo Seperti itu Bukan seperti itu Gak percana Gak gitu Kayak waktu Kan ada waktu Aku dulu dulu ya di tiktok Kalau aku lolos Nanti PPKu ganji Kalau aku tanya aku lagi gini Aku lagi nge-gubungan nih Gitu Kan ada tren-t tren gitu Pernah liat dulu gak? Pernah-teman Tapi aku gak Soalnya aku tipe orang Aku tipe orang yang silence sih Biar nanti orang tau Apa yang aku hasilin Dan ini lah hasilnya dia masuk Spun Oke Kak Nila ini udah bahas bener banget ya Sekali lagi deh terakhir pertanyaan Agak kepernean sih Kita minta motivasi Dari Kak Nila buat teman-teman yang sedang berjuang Memperjuangkan Spun PTKN Atau apapun itu memperjuangkan kampus impiannya Betul banget Buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang Buat dapetin kampus ya Terus lakuin apa yang terbaik Optimalin usaha Doanya juga Restu orang tuanya juga Dan pokoknya lakuin semua yang terbaik deh Dan kalau misalnya Kalian udah usaha ya semaksimal mungkin Dan doa semaksimal mungkin Kalau hasilnya positif ya Alhamdulillah Tapi kalau misalnya hasilnya negatif Masih ada cara yang lain Dan pasti banyak hal-hal positif yang ada disitu Dan apapun yang terjadi Kalian harus ikhlas gitu ya Karena Yang berjuang juga kan Because that everything happened For a reason Jadi semua pasti ada alasannya Gak mungkin Sesuatu yang terjadi pada kita Gak ada alasannya gitu Tetap jalanin aja sama yang Tetap jalanin dengan ikhlas gitu Intinya sisakan roh ikhlas pada hati kita Gitu ya Oke pokoknya Dimanapun kalian berjuang Apa yang kalian berjuangkan Tetap semangat Kita tidak tahu Rezeki kita datang dari mana Jalannya dari apa Jemput rezeki kalian Di jalur sepan PT KIM Thank you Kak Nila Thank you teman-teman Thanks for watching See you in the next video Daaah See you Bye-bye 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 Bye-bye